Polres Nganjuk merilis hasil operasi Tumpas Semberu 2022 dan operasi Sikat Semberu 2022 Senin 3 Oktober 2022 Dari operasi Tumpas Semberu 2022 yang digelar selama 10 hari, 22 Agustus sampai 2 September Polres Nganjuk menangkap 29 tersangka dari 24 kasus Terdiri dari 6 laporan, polisi perkara narkotika, dan 18 perkara obat keras berbahaya atau okarbaya Sedangkan hasil operasi Sikat Semberu 2022 yang digelar mulai 19 hingga 30 September 2022 Polres Nganjuk berhasil mengungkap 14 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 13 orang 14 kasus itu meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan berbotor, dan tindak penyelagunaan senjata tajam Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang menjelaskan Dari total 29 tersangka narkotika, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 80,79 gram sabu, dan 63.919 putir pil koplo Ada pun dari para tersangka tindak kejahatan, polisi mengamankan barang bukti berupa sejumlah sepeda motor, telpon gegam, uang tunai, 1 ekor ayam bangkok, 1 buah tabung gas LPG, dan kotak amal Operasi Tumpas Semeru 2022 dan Operasi Sikat Semeru 2022 dan Seluruh Masyarakat di Kabupaten Nganjuk Bahwasannya periode akhir Agustus sampai September Operasi Tumpas Semeru 2022 dengan sasaran narkotika dan operbaya, obat keras dan berbahaya Kemudian yang kedua kita juga melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi Sikat Semeru 2022 Dengan sasaran kejahatan-kejahatan street crime, curas, pencurian kekerasan, pencurian pemberatan, dan juga pencurian kendaraan bermotor Berikut juga dengan penggunaan senjata tajam, senjata hati, dan bahkan produk yang tidak memiliki izin dari pemerintahan yang sah Dari hasil dua operasi tersebut dapat kami sampaikan bahwa Tumpas Semeru 2022 berhasil mengamankan tersangka sebanyak 29 orang Dari 24 kasus Dengan barang buktinya sabu-sabu sekitar 80,79 gram Kemudian obat-obatan berbahaya sebanyak 63.919 butir Dari kegiatan-kegiatan Tumpas Semeru 2022 ini Kasah narkoba dan jajarannya terus melakukan tindakan-tindakan penyelidikan-penyelidikan dan pencarian Terhadap peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya yang berada di Kabupaten Ngajuk Pada kesempatan itu Kapolres Ngajuk juga mengembalikan sepeda motor kepada Nur Sodri Korban Kejahatan Curanmor di wilayah Kejabatan Tanjung Anam Ya Alhamdulillah ini semuanya berkat dari Polres Ngajuk Alhamdulillah ya bahagia sangat Ini hilangnya kapan Pak ini Pak? Ya kemungkinan ya sudah satu-satunya beres Kronologi hilangnya dulu gimana Pak? Kronologinya di bawah anak gitu ya main gitu lah Terji, tapi Rafli Fajri Juliato, TV Bangsa Ngajuk, Jawa Tumur